Nah hari ini gue ada di dalam satu mobil yang baru banget keluar di tahun 2022 ini yaitu adalah Honda Civic RS 2022 Ini udah all new, bener-bener dalamnya bener-bener dirombak abis-abisan Jadi ini kita bakal rombak abis-abisan juga untuk audionya nih guys Nah tapi yang penting disini yang gue lihat notice gitu ya Sekarang itu dia Twitternya gak di segitiganya lagi Jadi segitiganya sekarang udah gak ada Twitter nih guys Nah sekarang itu diganti ke Twitternya di dalam pilar ini guys Di dalam pilar A Jadi konsepnya kita tetep akan OEM look Jadi Twitternya akan tetep kita pasangkan disini Dan di bagian pintu tengahnya juga udah ada two way Dia ada Twitter sama mid bus Jadi ini bener-bener untuk secara audio sih RS sih udah dapet semua ini Tapi ya tetep aja yang namanya orang Tetep mau audionya pasti lebih bagus Jadi bakal kita upgrade nih audionya Oke guys sekian dari gue Nanti kita tungguin aja hasilnya seperti apa Stay tuned Halo guys kembali bersama gue Regen di channel YouTube Mega Audio Jakarta Nah hari ini gue mau ngebahas satu mobil yang bener-bener baru juga dari showroom Dan mungkin masih cuma 3-4 unit ini di Indonesia Yaitu adalah Honda Civic RS 2022 Let me go for one day Let me lose myself again Give me something for the pain Always trying to pretend That I'm not living just a lie Broken heart and shattered lies Let me go for one day Let me lose myself Nah guys di Honda Civic RS 2022 ini kita melakukan upgrade audio Padahal dia ini udah jauh dari generasi sebelumnya ya Yang 2021 ke bawah itu Itu tapi kita robak lagi supaya menambah kualitas audio lah di dalamnya Karena memang sang owner sehari-hari pakai mobilnya untuk daily dan juga dia kan hobi sliding gitu ya Jadinya dia mau audionya seenak mungkin lah dan dia juga penikmat audio gitu ya Nah sebelum gue kesana Civic ini mau gue ceritain sedikit karena ini Civic terbaru juga mungkin banyak yang dari kalian pengen lihat juga eksteriornya dan interiornya kayak gimana sih Nah yang pertama yang paling menonjol perubahannya adalah di bagian depan pastinya ya Tetap ada kesan sportynya dari Honda Civic tapi disini dia udah kalau dulu itu Honda Civic itu terkesan sporty sekarang itu lebih elegan Jadi lekukan-lekukannya lebih halus terus dia grillnya itu lebih kecil di bagian sini ya Terpisah jadi jauh lebih tajam ya disini tajam tapi lekukannya lekukan yang gak tajam gitu ya Jadi dia mengusung gaya elegan dengan warna merah yang ini merah-merahnya Mazda gitu ya Jadi merahnya Mazda jadi gak mencolok tapi menonjol gitu Nah peleknya itu warna hitam dope gitu Nah ini jadi keseluruhannya terus kalau kita lihat di belakangnya dia juga ada kayak sirip ikan hiu itu ya Sirip ikan hiu terus disini dia juga udah dapet spoiler kecil di bagian belakang Kesan lampu juga terlihat cukup sporty dan elegan Jadi untuk perubahan looknya lumayan signifikan sih terutama di bagian depan gitu ya Jadi Civic ini jauh lebih elegan Nah kita mau lihat ke dalamnya dan sekalian gue bahas audionya juga tuh Nah oke guys Jadi kita masuk ke dalam Di dalam itu jauh banget sampai Civic yang lama Kenapa? Karena satu hal ya itu adalah perubahan di bagian grill daripada AC-ACnya nih Jadi dia udah seamless jadi dari kiri sampai yang AC tengah itu satu grill panjang gitu ya Terus look kalau mau arahin AC ya ini nih Ini nih Arahin AC-nya jadi unik banget sih Nah di dalamnya juga kesan elegannya juga udah dapet Disini tombol-tombolnya udah ada pack light-nya semua Pengaturan AC Terus ada USB charging juga yang gampang banget diakses Nah ininya jahitan warna merah Terus kesan ada glossy piano ya disini Jadi terlihat mewah sih di dalamnya Tampilan LCD pun udah beda Jadi dia ada TFT dan udah bagus lah gitu Secara siang dan malem itu cahayanya udah enak Jadi sekilas dia terlihat elegan dan juga lebih futuristik Nah di bagian head unit Head unit ini kita gak ganti Kita tetep pake standartnya Karena memang dia itu udah fiturnya udah lengkap Dan juga dia ada kamera Dia ada kamera mundur juga Kayak gitu ya Nah ini kita bisa lihat beberapa mode nih Tuh ada yang wide Ada yang normal Nah tapi disini juga udah bisa Apple CarPlay dan segala macem Dia udah dilengkapi dengan fitur yang udah cukup mumpuni lah Secara suara juga head unit ini lumayan menenjang gitu menurut kita Jadi kita gak melakukan perubahan Karena memang belum banyak juga yang Terutama yang bisa plug and play untuk Honda Civic ini Nah di bagian Masuk ke bagian sebenernya lumayan consuming Ya itu adalah di bagian kekedapan suara kabin ya Karena memang kita tahu Honda itu agak sedikit rewel di bagian sana Berisik gitu ya Terus Juga Dia itu Ya itulah Masalahnya road noise Terus Agak berisik lah Nah jadi Kalau disini itu Ya itu Yang kita concern Tapi memang Pas kita riding pertama Kata owner nya sendiri juga Udah jauh lebih baik Peredam nya Nah tapi Kita peredam lagi di bagian pintu depan Dan juga di bagian Bagasi belakang itu Karena ada band seruf nya itu kita Semua full peredam Nah ini di bagian pintu Dua layer Kanan kiri Di bagian belakang juga satu layer Di bagian band seruf Sampai ke setengah dari Sparkboard ban itu ya Yang di bagian belakang Jadi full lah itu satu petak itu Satu area Kita full peredam supaya Karena kita bakal taruh subwoofer juga disana Jadi bisa jauh lebih solid lah Suara bass nya lebih bersih Gitu Nah kita masuk ke audionya Audionya itu sebenernya simple lah ya Two way system OEM look Jadi kalau lu masuk kesini Kesannya gak ada Gak ada yang di upgrade ya Karena speaker-speakernya Terutama tweeter-twitter nya itu Kita masukin langsung ke Pilar A nya itu Yang sudah ada Sebenernya sudah ada tweeter aslinya ya Nah itu kita masukin Kita pakai speaker dari Pioneer TS-V170C Itu kelas yang kedua tertinggi Dari Pioneer Jadi udah high res Dia design in Japan Suaranya jauh lebih detail Daripada seri yang J Dan ya lebih Lebih enak lah suaranya gitu Jadi Kita demo-in waktu itu Yang J Waktu itu dia bilang Ini udah bagus Tapi butuh yang lebih detail gitu Makanya kita sarannya Yang pakai yang V gitu ya Sesuaikan dengan budget juga Nah Terus kita masuk ke Bagian DSPM Kita main full system aktif disini Jadi Two way depan aktif Terus Dia juga ada speaker di belakang ya Di bagian tengah itu Kita gak ganti Tapi dia udah two way Jadi sebenernya Yang duduk belakang juga udah lumayan enak nih Tapi memang dia biasa sendiri sih Nyetir di depan Jadi Belakang kita tetap nyalain Supaya Lebih nisi juga Jadi full aktif Kita pakai DSPM dari Massway D8 Jadi dia udah 8 channel amplifier Dan 10 channel DSP Yang bisa nge-drive Full system aktif nih Jadi 8 channel kita High input Terus dia ada penambahan Monoblock Power monoblock Dari Rockford Itu kita pakai RCA Untuk nge-drive subnya Di belakang itu Kita memakai sub dari JL Audio Yang versi W1 V3 Yang 10 inch Itu kita buatkan custom box Di bagian Ban serep Itu kita ada custom Sedikit juga di atasnya Dasarannya Ban serep itu Kita ada bikin Compartment Untuk taruh Dongkrak dan segala macam Karena kan Sekarang gabus Dongkrak itu Yang sebenernya Originalnya ada di Ban serep Kita gak bisa pakai lagi Karena kita taruh box Di sana ya Jadi Dongkrak-dongkraknya Toolkitnya itu Kita taruh di samping kanan kiri Yang kita buatkan Compartment laci Kita bisa lihat di belakang Jadi Gampang banget Tetap OEM look Tetap bisa taruh banyak barang Golf Tas golfnya Sepedanya Tetap dia bisa masukin Jadi Enak banget Dan dia udah Socket to socket ya Sistemnya Jadi Socket to socketnya Kalau dia mau Pakai ban serep Tinggal soket aja Dibuka gitu Nanti kita ke belakang Lihat Tapi ya Secara overall Seperti itu Sistemnya Perkabelan dia pakai Flux Alto semua Supaya maksimal Jadi Memang Mobil ini Untuk harian Tapi mau dimaksimalkan Walaupun hanya Tue OEM look Oke Kita ke belakang ya Untuk lihat Nah Di bagian belakang Di bagian belakang Ya terlihat Ini sangat-sangat OEM Ini rapi banget Terus Di sini kita buka Nah ini dia Sub-JL nya Sub-JL nya Seperti itu 10 inch Kita custom di ban serep Nah ini Sudah kita peredam semua Sampai sini-sininya Kalau ada cuplikannya ya Nah ini kita bisa angkat Dari sini Terus dia sistemnya Socket to socket Nah itu dia Itu kita tinggal Compot soketnya Dan kita bisa angkat nih Tidak mungkin Gitu Terus di sini ada laci Ya bisa taruh barang Kita bisa taruh barang nih Di sini Di sini juga Ya ini toolkitnya Taruh di sini semua Oke Seperti itu Jadi Kesan belakangnya Dia tetap bisa taruh Banyak barang nih Di sini Jadi jauh lebih enak lah ya Nah Paling itu aja Yang Kita upgrade Nanti kita dengerin aja Suaranya seperti apa Biar bisa tau Sebenernya audio yang Pas itu untuk harian Seperti apa Walaupun audio udah bagus Kita masih bisa upgrade Lebih lagi sebenernya Untuk Pengalaman audio Pengalaman mengedara Yang lebih baik Jadi Gue Regen Paling itu aja Dari gue Untuk informasi Lebih lanjut Bisa langsung WA kita Di bawah ini Dan kunjungi workshop kita Di Mega Audio Jakarta Thank you Let me go for one day Let me lose myself again Give me something for the pain Always trying to pretend That I'm not living just a lie Broken heart and shattered lies Let me go for one day Let me lose myself Oh I knew How this wouldn't end Oh I knew That if we die Then we would Come to this Everyone Say goodbye Someone help me see Someone help me free This feeling Someone help me see Someone help me free Okay guys Sekarang kita mau dengerin Hasil suaranya Supaya gak penasaran Jadi Ini gue bakal Play dua lagu Jadi satu lagu Yang lebih slow Satu lagu Yang lebih Ada beatnya Oke Kita dengerin So right Could slow down time Like this Everything I needed Is in your eyes And in your mind Maybe it's crazy To fall so soon Give it all to you I don't care what they say Please promise me You'll stay Cause I'm not going Anywhere Hold me Under the stars Cause what's mine Could be yours If you want it Baby Show me All that you are Cause tonight I'll be yours If you want it You make me so Bold You make me so Bold I'm not thinking About the way You keep my world From spinning I'm just thinking About your eyes Just don't know If I've been faking Or pretending But I know I never felt So damn alive I don't know If I believe The information given That there is Someone by your side Coming back Inside my body For a second There is no way That I'm never Gonna try Hello Where you at Where you been Tell me Everything about you Goes slow So I can write it down And become The perfect man For you Would you like What you don't You should never Be flying So Hopping to the cockpit I can be your Rockies Let me fly So what have you What have you What have you Been sitting there And thinking All this time Oh 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 Oh